Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19-23 dengan tema Terimalah Roh Kudus Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sahabatku, pada malam pertama setelah Yesus bangkit, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa demikian? Mereka sedang dalam keadaan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang baru saja menyalibkan Yesus melalui tangan penguasa saat itu. Murid-murid dicekam oleh rasa takut. Mereka masih sangat terguncang oleh peristiwa penyaliban Yesus. Mereka mengunci diri rapat-rapat dalam keadaan takut. Tertekan, resah, tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Pada saat itulah, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dalam Alkitab, kata Iren dalam PB atau Selam dalam PL, diterjemahkan damai sejahtera. Kata ini memiliki cakupan pengertian yang luas. Dapat merujuk pada keselamatan eskatologis yang dialami umat Tuhan secara utuh. Jasmani rohani, material spiritual, khususnya damai dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, yang oleh Kristus diperdamaikan dengan Allah dan menerima pengampunan dosa, melalui iman. Iren juga digunakan untuk merujuk pada relasi damai dengan sesama. Kata ini juga dapat merujuk pada kondisi damai secara batinia dalam pikiran dan perasaan. Di tengah kondisi rasa takut dan tertekan yang dialami para murid, Tuhan memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan mereka saat itu, yaitu damai sejahtera bagi jiwa mereka. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid. Dalam catatan lokes, Yesus bahkan menyuruh mereka untuk merabah dia, dan makan sepotong ikan goreng di depan mata mereka untuk membuktikan kenyataan dirinya yang bangkit secara tubuh sekaligus secara supranatural. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit. Kemudian, sekali lagi Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu diulangi sampai dua kali, artinya hal ini penting dan perlu bagi para murid saat itu. Sahabatku, kita tidak bisa melihat dan merabah Yesus yang bangkit itu seperti yang dialami para murid. Tetapi kita dapat melihat dan mengalami Tuhan yang bangkit itu ada bersama kita hari ini, melalui iman kepada kesaksian para murid yang adalah para saksi mata peristiwa itu. Yang kemudian dicatat dalam Alkitab, bahwa ia bangkit. Artinya ia hidup sampai saat ini, dan oleh roh kudus yang diutusnya. Tuhan Yesus mengaruniakan damai sejahteranya juga bagi kita yang percaya hari ini. Kita dapat menerima damai sejahtera Tuhan itu dengan memohon padanya dan percaya. Dan damai sejahtera Allah sanggup memelihara hati dan pikiran kita dari segala kekhawatiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan bukan meniadakan kesulitan dan segala penderitaan seketika, tetapi menguatkan, meneguhkan, menghiburkan hati dan pikiran dari ketakutan menjadi tenang dan percaya. Sahabatku, kepenuhan roh kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Namun kepenuhan roh kudus itu tidak terjadi secara kebetulan atau secara acak, melainkan diberikan dengan sengaja, terarah, dan pasti kepada seseorang yang akan menerimanya. Roh kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus. Penampilannya sangat tinggi dan mulia. Allah itu tidak pernah berubah. Ia selalu bergerak dalam kesetiaan, sehingga setiap janjinya pasti akan digenapi. Demikian pula dengan janji tentang roh kudus, Tuhan pasti menepatinya. Tetapi untuk masuk dalam proses menerima janji Tuhan ini, sebagai orang yang percaya kita harus memberikan nilai yang sepadan dengan nilai Allah. Roh kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Sehingga ketika roh kudus berkuasa memenuhi kita, maka ia akan mengangkat kita ke tempat tinggi, di mana terdapat perkara-perkara sorgawi. Bukankah ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah akan terlihat kecil? Sahabatku, ada empat alasan mengapa diriku harus dipenuhi roh kudus yaitu. Yohannes 1 ayat ke-12 Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang dimaksud semua orang. Dalam ayat tersebut adalah orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diberi hak istimewa yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan menesahkan atau melegalkan kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu, kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kuasa itu adalah roh kudus. Tugas roh kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam ayat di atas. Dalam bahasa Yunani ditulis eksosia, yang berarti otoritas. Jati dengan percaya kepada Yesus, maka kita menerima roh kudus. Sehingga kita diberi kuasa atau kekuasaan menjadi anak-anak Allah. Kedua, roh kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Roh kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bukanlah hal menakutkan yang bisa menarik diri kita dari dunia. Kekudusan bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kekudusan adalah keindahan. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya tidak bisa mencapai kekudusan. Alkitab membuktikan bahwa kita bisa mencapai kekudusan. Namun untuk melakukannya memang tidak mudah. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Memang ia bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi hal itu tidak menurunkan kekudusannya. Kita harus bisa berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus. Yaitu melalui kuasa roh kudus. Bagaimana caranya? Efesus 3 ayat 16. Mengingatkan bahwa roh kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan roh kudus akan membuat iman seseorang semakin teguh dan kuat, sehingga cara ia berpikir, berkata-kata, dan bertindak selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, roh kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis kejahatan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 kurang 6 ditegaskan bahwa yang membuat kita dikalahkan iblis adalah karena kita masih hidup di dunia dan kita terbiasa menggunakan cara-cara dunia. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 menjelaskan bahwa ada perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis dan segala struktur iblis. Keempat, roh kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan agar kita dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Bukan sebatas hanya pada bisa berbahasa roh, tapi bergerak lebih dalam untuk menjadikan kita sah sebagai anak-anak Allah, untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mempunyai sifat kudus, untuk membuat kita mampu mengalahkan iblis. Dan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya.